Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Ini adalah video Motomobi News Video mingguan baru dan ini adalah episode yang pertama Kami juga punya website motomobinews.id Anda harus buka itu banyak berita-berita seru dan menarik tentang otomotif Nah, berita pertama di video ini Itu ada bunyi-bunyi gak? Toyota Sienta Nah, Toyota Sienta ini baru saja keluar baru lagi di Jepang tanggal 23 kemarin dan itu adalah generasi ketiga Toyota tetap konsisten menjadikan Sienta ini menjadi sebuah MPV yang compact, tapi kabinnya luas dalamnya dan tetap muat 7 orang Yang kami heran tuh Sienta yang sekarang ada di Indonesia ini gak ada yang Captain Seed Karena kami ingin sekali yang Captain Seed Nah, bentuk Sienta dari generasi-generasi itu seperti ini Yang pertama, jelek sekali bentuknya Yang kedua, yang ada di jalanan sekarang yang gak ada yang Captain Seednya Kemudian, yang ketiga yang baru diluncurkan itu Dan generasi ketiga ini punya ruang penyempatan barang dan cup holder tersebar di seluruh kabin sehingga isi kabinnya tidak ada yang kehausan Banyak juga tempat-tempat untuk naruh barang bawaan dan ada gantungan barang bawaan juga pada amres di jok Luar biasa Sienta memiliki material jok yang tahan tumpahan air dan minyak Jadi kalau bawa anak kecil, mutua tumpah, santai dan juga mudah dibersihkan Katanya gak tau bener apa enggak, kita belum lihat Mengenai kenyamanan lagi Ada opsi air sirkulator Jadi udara berputar-putar dalam kabin Jadi perbedaan suhu antara penduduk kabin itu bisa lebih rata Jadi gak ada yang Satu bilang panasan, satu bilang kedinginan Enggak, gak ada itu Hah? Fen itu Fen Fen, air sirkulator luar? Sirkulator iya, ada putaran gitu Jadi covid juga gak terpusat gitu loh Jadi, kalau ada satu orang kena covid di dalam mobil Semuanya kena Bener kan? Iya, iya Iya, scroll-scroll, ini baca-baca ini soalnya Lirik, eh apa itu namanya? Teleprompter TV gede banget juga Sekarang motor, aha SIM Meluncur SEM, 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 SEM Sejak kapan dipanggil SEM? SEM, SEM Dari dulu panggilnya SIM ah SEM, 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 SEM Hah? Kapan gantinya? Meluncurkan MMBCU Nah, ini adalah SEM MMBCU Scooter terbaru pakai mesin 158cc dengan single cylinder Ya, masih single, belum kawin Tapi, mereka belum bilang-bilang tenaganya seberapa Kalau ngelihat posturnya agak tinggi MMBCU akan berhadapan dengan Honda ADV 160 Tapi, coba perhatikan desain mukanya Anda akan menemukan kesamaan dengan sebuah motor besar Jadi, macam motor besar Kami langsung teringat pada Kawasaki H2 Kalau ngelihat MMBCU ini Apa namanya susah ya? MMBCU? Becu 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 Jadi, MM itu singkatan dari Mamba Suatu ular berbisa yang ada di Afrika Jadi, punya desain yang agresif Terutama di seputaran muka dengan fairing yang menggantung macam ular Mamba Tau lu ular Mamba? Hah? Ular Mamba tau nggak? Mamba itu joget Mamba kan juga ada Sambo Sambo Eh, Samba Sambo Dan C-nya itu adalah crossover Selaras dengan motor yang agak tinggi Dan bisa melibas medan yang lebih beragam U-nya adalah unique Ya, unique kan motornya? Begitu Dan sekarang ini MMBCU hanya dipasarkan di negara asalnya Taiwan dan China Nah, Taiwan sebenernya China-nya nggak China bukan asalnya SGM, SIM itu Taiwan Namun tidak tertutup kemungkinan bisa saja Tau-tau dikirim ke Eropa dan negara Asia lainnya Mungkin kita juga dapat Mungkin lo nggak tahu ya Sekarang, untuk mewahan Mobil mewah Ini adalah Bentley Mulliner Batur Mobil ini ditegaskan memiliki bahasa desain baru dari Bentley Yang akan menjadi standar bahasa desainnya Bentley untuk masa yang akan datang Desain adalah satu hal Hal yang lain, suatu yang membuat kami bangga jadi orang Indonesia Bentley Mulliner Batur Batur! Itu terinspirasi dari sebuah danau yang indah sekali di Bali Ya, kami pernah ke situ dan kami pernah manjat naik ke atas itu Guidenya bilang satu setengah jam Prakteknya tiga jam! Bohongin Ya, Danau Batur Danau itu indah sekali Ribuan kali lebih indah dari danau manapun yang ada di Jakarta Contoh, danau sumter Nggak ada bandingan Nggak ada bandingan ya? Tidak ada bandingan ya? Nah, Bentley Mulliner Batur ini sangat terbatas Hanya 18 unit saja Limited sekali Luar biasa dan semuanya hanya dimiliki oleh satu orang Enggak, satu-satu, nggak boleh beli dua Dan itu laku semua habis Padahal mobil ini baru masuk lini produksi awal 2023 nanti Harganya murah Dua juta dolar Dua juta dolar tuh kalau rupiah tuh berapa tuh? Hampir 30 miliar Ini oke lah Iya kan? Cuma ada 18 bergensi sekali punya begitu Walaupun bisa dapat rumah yang sangat mewah Segitu ya Nggak tahu sekarang harga udah naik lagi ya? Property Kembali ke Bentley Mulliner Batur Mesinnya itu adalah W12 W12 itu seperti V Tapi V nya di doble lagi jadi begini Jadi ada satu, dua, tiga, empat Gini Ya bener Jadi W12 salah Tiga, 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 tiga Bukan enam, 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 enam Itu kayak mesin konfigurasi mesinnya Itu loh Yang kenceng banget tuh Begati Ini berisik banget nih Handphone gua Dini gua tuh Entah duit Nah mesinnya ini 6000 cc W12 W12 Dengan tenaga 720 horsepower Dan torsinya Seribu Seribu newton meter Dan karena ini adalah Mobil mewah Biasanya all wheel drive Nggak tahu tuh real wheel drive jangan-jangan Seribu newton meter Itu spin-spin Nggak jelas tuh Ini ada tulisan all wheel drive Nah interiornya juga berubah Yang pertama menyapa adalah warna orange yang cerah Kami kurang suka Tapi ini adalah Bentley Udah lah terserah mau warna apaan Tapi masih terasa juga Ini adalah kabin sebuah Bentley Yang dibuktikan dengan beberapa bulat-bulat Ada tiga intikator analog di dashboard yang bulat Latar belakang yang berwarna biru Dan biru itu terinspirasi dari warna air danau batur luar biasa Kan tidak berpolusi Coba coklat Interiornya coklat tuh Oke sekarang ke Vespa Nah ini ada Vespa baru nih lagi rame nih Cuma Vespa ini tidak terlalu tergoreng surprisingly Vespa Justin Bieber Versi Justin Bieber Jadi beberapa tahun terakhir ada nama-nama besar seperti Giorgio Armani, Christian Dior, dan Sean Waterspoon Water Water ya tulisannya Bukan water ya Air ya Water spoon Iya sendok air Sendok air Iya bener Water spoon Ya mereka itu telah menggabungkan kreativitas otentik mereka dengan gaya unik Vespa Yang kemudian bersama mengembangkan koleksi yang amat eksklusif dan berjumlah terbatas Di tahun ini Vespa berkolaborasi dengan sosok dalam budaya pop global Yaitu Justin Bieber Justin Bieber itu lagunya apa ya? Kita gak ada yang tau loh Gimana sih? Blackpink Blackpink Gayanya itu monochrome Menjadi fitur dasar gaya yang membedakan Vespa yang didesain oleh Justin Bieber Putih menjadi warna yang dipilih dan mencakup semua elemen dari Vespa Sprint tersebut Jadi ini Vespa Sprint versinya Justin Bieber Harganya? Belum ada Tapi kenapa ada yang udah dikirim sih? Ya harganya itu di PGO Indonesia harganya 73 juta Ini digoreng jadi berapa harganya kere kere? Ya murah kalo dapet Ya murah kalo dapet Biasanya lu abis barangnya Oh sorry abis abis Terus tau tau ada yang jual di secondary market 150 juta Dua juta Oke berita selanjutnya Suzuki Mereka buka pusat R&D Electric Vehicle Di India Ah Tapi kalo India ini ngomongnya bukan Suzuki sebenernya Maruti Suzuki Ya lengkapnya begitu Suzuki baru saja mengumumkan mereka membangun pusat riset dan pengembangan Di India Demi mengkomodir kebutuhan mobil listrik di pasar setempat Peletakan batu pertamanya Pembangunan gedung R&D dilakukan oleh Perdana Menteri Cina Narendra Iya Iya tuh India Kenapa jadi Cina ya? Mereka Perdana Menteri India Narendra Modi Kaligus menandai 40 tahun kerjasama Maruti dan Suzuki Maruti tuh besar sekali loh di India Luar biasa Nyalahin Toyota Nyalahin Toyota dan ya kayak Disana tuh ngeliat Maruti tuh seperti kita disini ngeliat Toyota gitu besarnya Dengan tumbuhnya pasar EV di negara itu tentu Maruti Suzuki tidak mau ketinggalan Perusahaan tempat bernaung R&D Center itu nantinya akan dimiliki sepenuhnya Oleh Suzuki Dan akan menjadi pusat pengembangan untuk electric vehicle mereka di pasar lokal hingga global Kenapa gak bikin di Jepang ya? Oh gara-gara ada yang bayarin kali Maruti yang bayarin ya? Maruti Nah mereka mengeluarkan dana 103 miliar dolar Gila banyak banget itu Duit semua itu Jadi untuk urusan elektrifikasi ini Suzuki mulai serius ya Ada investasi segitu dan salah satu investasi elektrifikasi mobil terbesar secara global Gila ini besar lah lebih dari 100 miliar dolar Suzuki bersama rekanan setempat Maruti memang menguasai pasar otomotif India Toyota pun sulit untuk menuduki tempat teratas dengan mobil murah berukuran compact Namun belakangan pergeseran tren membuat mereka agak kelabakan Tren EV Pasar India sedang gadun Gadrum Oh bukan gadun Jadi pasar India lagi seneng mobil-mobil besar Dan di sisi lain pemerintahnya juga menuntut mobil agar lebih aman dan selamat Bukan cuma sekedar bisa maju belok dan mundur Nah Ingat espresso ya Eh Espresso Ya itu Itu first impressionnya itu sengaja kami minta Mamang Ichan yang nge-review Sengaja itu Ya Bukan kok Mamang itu Enggak itu disuruh mobil Ya Tapi kita pengen minjem mobil ya Suzuki Mau minjem mobilnya Gak ada gini Seperti wanita juga Gak ada wanita yang jelek Ya betul Ya kan Semuanya punya spesialnya sendiri Kita cari espresso apa spesialnya Oke Masa gak ada sama sekali Setuju Ya setuju ya Uparna Northern 901 Nah Ini pertama kali muncul di gelaran Eikmah Di Milan tahun 2019 kemarin Konsep teknisnya adalah motor yang jarak jauh Yang ringan Dan bertenaga Serta mampu memberikan kepuasan berkendara sejauh manapun Kalo gak ngisi bensin Ya pasti ngisi bensin lah Itu kata yang buat soalnya Sekarang motor ini hadir di Indonesia Dengan harga 500 juta saja Iya 500 jutaan Ini ada angkanya nih Ada di Presidus ya kan? Gak ada Gak ada angkanya Gak ada Ya udah 500 jutaan Gak tau angkanya berapa Telepon sendiri Mesin yang dipake motor ini adalah Mesin 899 cc Jadi ini cukup besar Dan Menghasilkan tenaga Ada 105 horsepower Dan torsi 100 Nm Itu lumayan sekali untuk motor ya Kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang Karena rear wheel drive kalo motornya Dan Itu melalui gearbox 6 speed manual Standard Motor itu 6 speed Ini adalah mesin yang sama dengan yang ada di KTM Adventure 890 Ini memungkinkan karena Husqvarna dan KTM punya satu mama Sekeluarga dia Iya Mamanya satu Dia saudara jadi Bapaknya panjang Tau bapaknya siapa Kemudian urusan suspensi ya kakinya ini pake WP Apex Dengan travel yang sangat panjang Jadi Nyaman seharusnya Gak tau kita belum minjem motornya Dan ini kokoh Di berbagai medan Dan juga diklaim Mampu memberikan kenyamanan juga Ya Katanya Belum nyoba motornya Felk depannya 21 inch Sementara belakangnya 18 inch Pake ban Pirelli Scorpion Remnya pake ABS Dan ada mode-mode pengeremannya Jadi ngeremnya itu ada mode ngerem off road Ada mode ngerem on road Kekasih kan Rem ada mode-mode nya Dan ABS nya dibuat oleh Bosch Plan itu untuk memaksimalkan pengendalian Dibekali cornering motorcycle traction control Yang bekerja berdasarkan sudut kemiringan motor Saat kita berbelok Utamanya pada saat off road Keren juga ya Ada juga riding mode nya Ketiga riding mode Street, train, dan off road Itu motorcycle traction control Miring tuh ada traction control yang lumayan Jadi kita gak jatuh Enggak tapi gini loh Naik motor licin-licin Kita tuh butuh full control powernya Ya Ketika digangguin sama traction control Itu Kita bisa buyar Gak tau ya teorinya begitu Next Habis Habis Ya news Minggu ini Habis Ya terima kasih telah menonton sampai detik ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Cek website motomobinews.id Penting sekali Banyak berita-berita menarik disitu Terima kasih telah menonton Ya sampai minggu depan Minggu depan nonton lagi Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Tidak